Jangan lupa tekan tombol subscribe, kemudian lonceng notifikasi untuk pemberitahuan dan sekiranya bermanfaat silahkan like, share and comment. Terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share and comment. Di sini itu terdapat pembuatan Jus Honjela Kaku. Mau tahu seputar Jus Honjela Kaku dan bagaimana proses pembuatannya? Yuk langsung saja ikuti perjalanan kita. Nah warga kasih, kali ini kita sedang bersama Ibu Nanan, pemilik dari Jus Honjela Kaku. Ibu, kalau boleh tahu sejak tahun berapa Ibu memulai usaha ini? Udah sekitar 5 tahun, 6 tahunan lah. Dari tahun berapa berarti ya? Pokoknya 5 tahunan lah, hampir mau 6 tahun. Kalau boleh tahu, kenapa Ibu memilih Honjela sebagai bahan utama dari pembuatan Jus? Honjela Kaku itu karena banyak manfaatnya. Terusan unik gitu Neng. Ini bukan Honjela biasa, jadi Honjela yang merah. Merah, apa sih namanya, jadi masih langka gitu Neng. Ini merah itu bukan pakai pewarna, jadi asli dari sananya Honjela merah gitu, namanya Honjela kakak. Beda lagi sama Honjela yang buat dirujak, cuma putih pink aja gitu. Kalau ini merah kalau orang Sunda bilangnya gandola gitu warnanya. Ibu, kalau pemasarannya sendiri itu udah kemana aja, Ibu? Alhamdulillah untuk saat ini pemasaran saya Bandung reseller udah 5, terus Sangkerawang 1, Jakarta mungkin 2. Kalau di Tasik, Ciamis bisa, insya Allah banyak. Kalau untuk karyawannya sendiri itu ada berapa orang? Kalau karyawan 4. Kebetulan sekarang lagi sakit, jadi nggak pada kesini. Udah 4 sampai 5 lah. Ibu, kalau warga Tasik mau coba beli itu bisa kemana, Ibu? Online sama offline-nya mungkin? Saya ada yang, kan di depan ada gitu ya, pelang, Jus Honjela kakak. Ada yang lewat, ada yang lagi-lagi lari pagi. Jadi, oh ada Jus Honjela kakak, langsung dia masuk, dia beli terus lewat online, lewat dari mulut ke mulut juga gitu kan, dari IG, dari Facebook, banyaklah dari media lainnya gitu. Kalau dalam sebulan atau perharinya itu bisa menghasilkan berapa banyak? Kalau produksi sebulan mungkin udah 3 ribu, 2 ribu sampai 3 ribu. Kalau selain Jus Honjela itu ada apa aja, Bu? Selain Jus Honjela, saya bikin Jus Markisa. Kalau Jus Markisa itu, apa sih namanya? Jadi, banyak yang senang, yang senang asem gitu ya. Kalau Markisa kan banyak sirupnya di mall-mall kayak gitu kan. Kalau ini saya asli, jadi bulir-bulirnya saya masukin, kadang bijinya saya masukin juga. Jadi, kelihatan banget ini Jus Markisa bukan sirupnya, kalau sirup kan agak bening. Alhamdulillah, Markisa juga laku. Selain itu, saya jual juga gula semutnya. Gula semut khas Galunggung Tasik juga sama. Alhamdulillah, banyak juga pemesannya ini. Selain itu, ada gula aren, gula aren bonjoran. Saya bawa juga dari Galunggung, bagus sekali ini gulanya. Alhamdulillah, pemasaran saya ini buat kafe-kafe di Bandung. Saya masukin udah 5 kafe di Bandung. Terus, untuk juragan cendol di Surabaya. Terusan, kalau di Tasik buat tukang awu-awu gitu lah. Dia ngambil ke sini langsung. Atau kalau dia nggak sempet, kadang dianterin. Kalau warga Tasik yang mau lihat-lihat dulu produk dari ibu, bisa lihat di mana ibu? Di Facebook, namanya Nanan Cijulang dan Maman Parigi. Kalau di halaman, it's Honjela Kaku. Insya Allah, di Sanhada. Mungkin ada kiat sukses dari ibu? Bagaimana ibu bisa bertahan dalam situasi yang tidak memungkinkan? Kalau kiat-kiatnya, saya itu gencar dalam promosi. Gencar dalam promosi, terus ikutan pameran. Kan sekarang pandemik, nggak bisa pameran. Saya gencarnya di medsos. Medsos sama teman lah dari mulut ke mulut. Alhamdulillah, banyak juga yang pesen gitu. Kalau mau ada yang pesen, bisa alamat di cikiara. Bahkan cikiara belakang Perung Karisma. Boleh ke rumah. Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga usaha ibu semakin lancar dan banyak order. Amin. Amin, biar Allah, amin. Untuk warga Tasik yang mau tahu seputar Jus Honjela Kaku, bisa dilihat di Facebook Nanan Cijulang dan Maman Parigi. Bisa dilihat juga di halaman Jus Honjela Kaku. Atau buat warga Tasik yang mau order langsung ke rumahnya, boleh langsung ke Jalan Ampera Barat, Babakan Cikiara, belakang Perung Karisma. Terima kasih. 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 Terima kasih.